Deltra Sido Arjo berhasil lolos ke Liga 2 musim depan. Gol balasan dari mantan penyerang tim Nas U19, Martinus mengantarkan The Lobster menang. Skor 2-1 kemenangan Deltra Sido Arjo atas persedikap ke diri di Stadion Gelora Joko Samudro, Sabtu, 12 Maret 2022, di Sambut Sukacita. Impian naik kasta terwujud, sedangkan persedikap ke diri tertunduk lesu di lapangan. Pertandingan kedua tim berjalan seru memperbutkan satu tiket lolos Liga 2. Persedikap sempat unggul melalui Ferry Chahyo Utomo di menit 23. Menjelang berakhir babak pertama Deltra Sido Arjo menyamakan kedudukan melalui kaki fight. Kembali dari ruang ganti, tim Asuhan Muhammad Alhadad langsung tancap gas. Ex-penyerang tim Nas U19, Martinus Novianto menunjukkan kelasnya. Dengan tenang sepakan Martinus membalikan keadaan pada menit 56. Kemenangan ini membuat tim kebanggaan masyarakat Sido Arjo meraih satu tiket promosi. Duduk di posisi runner-up grup A, PSDS Deli Serdang sebagai juara grup usai membantai PS Palembang dengan skor telat 4-0. Pelatih Deltras, Muhammad Alhadad bersyukur atas hasil ini. Apa yang diinginkan, diharapkan, didoakan selama ini untuk naik kasta akhirnya terwujud. Martinus sang pencetak gol kemenangan bersyukur tim bermain kompak. Memahami instruksi pelatih meskipun tertinggal berhasil membalikan keadaan.